Intro Hai guys, welcome back lagi di Exxon Course Youtube Channel Nah, di video ini kita akan melanjutkan latihan EHB BKS kita untuk mata pelajaran kimia Nah, di bagian ini kita akan bersama-sama bahas tentang reaksi kimia, stoichiometri, dan juga larutan elektrolit dan juga non-elektrolit Nah, tapi sebelumnya aku nggak bosen-bosen buat ngingetin kalian, jangan lupa buat subscribe Youtube Channel ini Dan juga jangan lupa untuk like serta share video ini ke teman-teman kalian, barangkali juga bermanfaat buat mereka So, langsung aja kita ke soal berikutnya Soal ini tentang reaksi kimia Jadi, serbuk natrium karbonat direaksikan dengan larutan asam klorida akan menghasilkan larutan garam dapur Disertai gelembung gas dan juga air Di antara persamaan reaksi berikut, reaksi yang paling tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah Oke, jadi kita harus tahu konsep anion, kation, muatannya berapa Nah, kalian harus tahu ya, disini natrium karbonat, oke Ada natrium karbonat serbuk, berarti natrium karbonatnya itu adalah solid, bener ya Natrium itu Na plus, karbonat itu CO 3 2 min Oke, nah ini kalau digabung jadi gimana? Ini loh cuma plus 1, yang ini 2 min, berarti ini harus 2 kali, ya kan? Jadinya Na 2 CO 3 Oke, paham ya? Jadi Na nya 2 kali, biar sama-sama 2 plus, yang ini 2 min, ya kan? Ditambah Larutan asam klorida Asam klorida itu apa? H, C, L Ya, jangan lupa ya, bentuknya juga ditulis Karena serbuk berarti ini es Larutan berarti ini aki Oke? Menjadi larutan garam dapur Garam dapur tahu kan ya, Na, C, L Karena larutan untuk aki Gelembung gas Nah, gelembung gas itu sama dengan karbon dioksida Oke, jadi CO 2 dan air H2O Oke, gas karbon dioksida, bener ya Kalau air itu apa? Liquid, karena disini tulisannya air Tapi kalau uap air itu berarti gas Oke ya, cukup jelas? Sekarang gak cukup sini aja, teman-teman Tapi kalian harus menyamakan, menyetarakan Gimana menyetarakan? Gampang banget menyetarakan itu Gak usah diambil pusing, gini aja Na nya di sebelah kiri Itu kan ada 2 Di kanan itu ada cuma 1 Berarti kita tambah aja disini 2 Bener kan? C, di sebelah kiri ada 1 Di sebelah kanan ada 1 Sudah bener O, di sebelah kiri ada berapa? 3 Di kanan ada 2 Tambah 1 3 juga Oke, sekarang nih H H di sebelah kiri itu 1 Di sebelah kanan 2 Berarti kita harus tambah disini ya Biar hanya 2 CL di sebelah kirinya sudah 2 Di kanan 2 Oke, berarti sudah setara Oke, berarti mana jawabannya nih? Jawabannya itu sebenarnya Bisa A Bisa C Bisa D Bener ya A, C, sama D itu setara semua Cuman bentuknya aja nih yang kalian Harus hati-hati ya Na2, CO3 nya itu S Solid Berarti yang ini pasti salah ya B, C E ini juga pasti salah ya Oke Sekarang apa lagi nih? H2O H2O itu liquid Bener ya H2O itu liquid Berarti Dia jawabannya yang A Gampang banget kan? Oke, next nih teman-teman Stoichiometri Jadi stoichiometri itu yang tentang mol-mol gitu ya Seorang guru hendak melaksanakan praktikum kimia dasar di laboratorium Guru tersebut memerlukan larutan H2SO4 0,1 molar sebanyak 990 ml Guru tersebut meminta laboran untuk menyiapkan larutan yang dibutuhkan Jadi dia perlu H2SO4 0,1 molar 990 ml Oke Tapi ternyata laborannya itu gak menemukan larutan dengan spesifikasi tersebut Di laboratorium, laboran hanya menemukan larutan H2SO4 pekat saja Di botol H2SO4 pekat tertulis masa jenisnya 1,8 kg per liter dan keadaannya 98% Maka banyaknya volume H2SO4 pekat yang diperlukan untuk membuat larutan yang dibutuhkan adalah sebanyak berapa ml Oke, nah teman-teman disini kan kalian bisa lihat ya bahwa H2SO4 yang diperlukan 0,1 molar 990 ml Sedangkan yang di laboratorium adanya H2SO4 dengan spesifikasi ini Nah berarti teman-teman untuk soal ini karena dia itu pengen H2SO4 yang sama ya kan Berarti harus berlaku seperti ini M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 Ini adalah yang diharapkan harus sama dengan yang tersedia Sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya Ini yang diharapkan ini harus sama dengan yang tersedia Oke, ini sama juga dengan rumus pengenceran basically ya Nah sekarang teman-teman M1nya berapa? 0,1 molar Vnya berapa? 990 ml Oke, M2 itu Mnya H2SO4 yang ini kan Oke, volume 2 yang ditanyakan Kalau volume 2 ditanyakan berarti Mnya harus tahu Benar kan? Nah gimana cara cari M? Mnya ini kita bisa cari dengan pakai rumus ini 10 dikali persentase atau kadarnya Ya kan, kadar dalam persen ini sudahan Dikali dengan Rho dibagi dengan MR Oke, nah 10 persentasenya berapa? 98 ya, persennya nggak usah ditulis lagi Kadarnya adalah 1,8 kg per liter Oke, ini kg per liter Jadi satuannya Rho ini bisa kg per liter boleh Atau gram per mililiter Ya, per MR Nah berapa sih MRnya H2SO4? Nah biasanya sih soalnya diketahui Tapi kalau nggak diketahui pun kalian harus hafal ya Kalau ARnya H itu 1 ARnya S adalah 32 ARnya O adalah 16 Benar ya Kalau H2SO4 berarti MRnya berapa? Hnya 2 Berarti 2 kali 1 Tambah Snya 1 32 Tambah Onya 4 Berarti 4 dikali 16 2 tambah 32 Tambah 64 Berapa ini? 90 de 8 Oke, jadi ini 90 de 8 Kita coret 10 kali 1,8 adalah 18 Berarti Mnya adalah 18 molar Berarti kita masukin aja 18 dikali V2 Nah berarti berapa nih V2nya? Kita bisa cari ya V2 sama dengan 0,1 kali 990 ini berapa sih? 99 Benar ya 99 dibagi dengan 18 Berapa nih? Kalau kalian hitung ini adalah 5,5 mili liter Berarti jawabannya adalah yang B Oke Bisa kan? Lalu tar elektrolit dan non elektrolit Wah ini gampang banget nih teman-teman Kalian pasti bisa nih Jadi ada data Di sini ada daya hantar listrik Ya kan? Ada lampunya nyala atau mati Gelombungnya banyak sedikit atau nggak ada Gambarnya kan gini kan? Kalau nyala terus banyak dia elektrolit kuat Ya nyala Banyak dia elektrolit kuat Kalau mati tapi sedikit Dia elektrolit lemah Ini kan? Kalau mati terus tidak ada gelembung Maka dia non elektrolit Oke Dajat ionisasinya Kalau elektrolit kuat itu Alfanya 1 Elektrolit lemah antara 0 sampai 1 Kalau non elektrolit itu Alfanya 0 Nah sekarang coba kita klasifikasi ya Yang satunya apa? Mati tidak ada Berarti ini dia non Ya kan? Mati tidak ada Dia juga non Nyala Terus banyak dia elektrolit kuat Mati Ini sedikit elektrolit lemah Benar ya? Mati sedikit elektrolit lemah Dajat ionisasi larutan 1 Sama dengan larutan 2 1 dan 2 Benar ya? Dajat ionisasinya sama Karena sama-sama non elektrolit Oke Berarti alfanya 0 Benar ya? Oke Nah kalian harus perhatikan ya teman-teman Untuk elektrolit lemah Dajat ionisasinya belum tentu sama Karena dia antara 0 sampai 1 Tapi untuk elektrolit kuat Dan non elektrolit itu pasti sama Tapi untuk seluruh elektrolit kuat Itu pasti sama Alfanya 1 Sedangkan untuk seluruh non elektrolit juga sama Alfanya E 0 Nah sekarang Dajat ionisasi larutan 4 Lebih dari larutan 5 Belum tentu Bisa aja yang 5 lebih tinggi Ya kan? Misalnya yang 4 itu 0,4 Yang 5 bisa aja 0,5 0,6 Bisa juga sih Lebih rendah Benar ya? Jadi tidak tentu Oke Jadi ini Tidak ya Dajat ionisasi larutan 3 Juga adalah yang terkecil Larutan 3 Elektrolit kuat loh Malah yang terbesar Ya kan? Berarti salah Larutan 4 dan 5 Termasuk elektrolit lemah Benar ya? Oke Larutan 3 termasuk elektrolit terkuat Benar banget Ya kan? Berarti yang dicentang adalah 1 4 dan 5 Cukup jelaskan semuanya? Sampai jumpa 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 Sampai jumpa